Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Amnorgi Arbaen, nama saya 181-091-231-0023 Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Banjarmasin Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Penelusuran Artikel dan Analisis Yang memiliki subsub materi seperti Batasan Jurnal dan Artikel Ilmiah Penelusuran Artikel pada Jurnal Ilmiah Nasional Penelusuran Artikel pada Jurnal Ilmiah Internasional Dan yang terakhir, Analisis Artikel Ilmiah yang menggunakan referensi Oke, pertama dulu kita ke pengertian Jurnal dan Artikel dulu Jurnal adalah buku harian atau formulis khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal Sedangkan Artikel adalah karangan faktual yang secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dan bersujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat mendidik atau menghibur Definisi Artikel juga mencakup karangan yang dipublikasikan melalui berbagai media seperti koran, majalah, buletin, atau media online Sekarang kita berlanjut ke batasan Jurnal dan Artikel Ilmiah kematiannya Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan Berdasarkan sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah satu atau dua masalah yang akan dipermasalahkan Tentu akan diteliti Dalam arti kata lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah Dengan kata lain, upaya merumuskan pengertian dan menegaskan batasan dengan dukungan data hasil penelitian pendahuluan si proyeksi apa sosok masalah tersebut Seperti Jurnal Jurnal ilmiah umumnya ditulis dengan tata aturan sendiri berdasarkan bidang keilmuan Dalam penulisan jurnal ilmiah memiliki terdapat batas penggunaan kata yaitu maksimal 5.000-6.000 kata saja Pada proses mempublikasikannya, jurnal ilmiah harus diperiksa oleh ahli dan tim editor terlebih dahulu Lanjut ke artikel ilmiah Artikel ilmiah dengan jumlah halaman 10-15 dan tidak lebih dari 3.000 kata di luar lampiran atau makalah pendek yang sendiri atas 3 bagian yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup Pendahuluan seperti pendahuluan pada umumnya yaitu mencakup latar belakang, rumusan permasalahan, dan tujuan Isi atau pembahasan adalah hasil maupun isi dari topik yang dibahas Sedangkan penutup berisi kesimpulan dan saran dari penulis Secara umum, artikel ilmiah lebih ringkas daripada karya tulis ilmiah lengkap Kita berlanjut ke materi penelusuran artikel pada jurnal ilmiah nasional Kita dapat beberapa link yang bisa kita akses untuk menuju ke jurnal ilmiah nasional Seperti portal Garuda IP atau Indonesia Publication Index Itu sama saja link yang untuk menuju kita ke jurnal Jurnal, ya jurnal nasional Jurnal yang berbasiskan kebanyakan jurnal nasional sih Yang berada di dalam portal Garuda IP atau Indonesia Publication Index Kita berlanjut ke Yang nomor duanya yaitu adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas Itu situs web Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini sudah menjadi langganan akademisi untuk berburu jurnal Untuk cara masuknya Anda harus menjadi anggota Perpus secara online Supaya bisa mengakses dimanapun Yang ketiga adalah Google Scholar Google Scholar sudah sangat umum di telinga para-para mahasiswa ataupun para desain Karena Google Scholar ini letaknya di Google Tinggal kita ketik aja Scholar Dan kita bisa mencari-cari jurnal-jurnal yang ingin kita cari Dan kita bisa menentukan tahun-tahun yang kita inginkan Kita berlanjut ke lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI Nah referensinya ini untuk kamu yang suka bisa baca-baca jurnal gitu Dan ini juga situs jurnal yang berbasiskan Indonesia Nah dari namanya aja udah berhasil banget pengetahuannya di bidang keilmihannya Tentunya untuk memberikan sumbangsi pengetahuan pada masyarakat Indonesia Situs ini banyak sekali menyediakan jurnal-jurnal Mulai dari jurnal kimia, biologi, teknik, dan banyak lagi lah Sama membantu sekali dan tentunya jurnal-jurnal disediakan diri itu gratis Sekarang kita berlanjut ke penelusuran artikel pada jurnal ilmiah internasional Ya ada beberapa situs yang menuju ke jurnal internasional Seperti free full pdf Situs ini menyediakan jurnal yang campuran sih Ada yang bahasa Indonesia bahkan yang bahasa Inggris Ini cocok banget untuk yang referensinya Yang kedua yaitu adalah Science Direct Science Direct Ada situs penyedia artikel, jurnal, ataupun buku Meskipun ada yang berbayar Tapi yang gratis bisa dicari bagian open access Yang selanjutnya adalah Direct Theory of Open Access Journal Situs ini adalah khusus untuk jurnal yang berstatus open access Yaitu menyediakan fasilitas pencarian link Menuju laman jurnal internasional gratis Tinggal ketik saja jurnal yang kita hendaki Akan mempasti di Direct Theory of Open Access Journal ini Akan memberikan jurnal lewat data yang dimilikinya Nah lanjut kita ke Google Scholar Sebelumnya Google Scholar tadi Ada penelusuran artikel pada jurnal ilmiah nasional kan Nah Google Scholar ini Biasanya bisa juga kita mencari yang bahasa Inggrisnya Atau yang internasionalnya Ya campuran lah Google Scholar ini Bisa untuk nasional ataupun internasional Nah kita lanjut ke Kita lanjut yang ke Pop Pop PopMate Central Nah ini situs yang biasanya juga Ya sama aja sih dengan yang selanjutnya itu Seperti Biomate Central Karena situs ini menyediakan Yang berkaitan dengan Kesehatan-kesehatan jurnal internasional Ya kita lanjut yang ke First Monday Dan EOSR Jurnal Nah kita berlanjut ke materi Yang berikutnya adalah Analisis artikel ilmiah menggunakan referensi Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Membaca artikel Baca artikel ada beberapa Yaitu Abstract Abstract adalah Bacalah abstract Abstract adalah bagian dalam jurnal ilmiah Yang berbentuk paragraf pendek Yang berguna untuk meringkas seluruh bagian dari jurnal Abstract ini biasanya disajikan maksimal 200 kata saja Nah selanjutnya dari membaca artikel kita Yaitu memahami konteks penelitian Pada proses ini Pastikan kamu mengetahui Secara pasti tentang Sofit yang ditulis Mengapa penelitian tersebut diangkat Apakah artikel tersebut ditulis untuk menanggapi artikel lainnya Yang selanjutnya Yaitu kita langsung ke kesimpulannya Mengatau melompat langsung sebagai kesimpulan Karena akan membuat kamu lebih hemat waktu Untuk membeca isi keseluruhan jurnal Kita berlanjut yang keidentifikasi argumen utama Atau posisi artikel Kita boleh mengetahui yaitu Tingjau lah argumennya Nah yang kedua ini adalah kita Yaitu perencanaan rancangan tulisan Tulislah deskripsi singkat dari penelitian yang kamu baca Agar kamu itu tidak lupa untuk merangkuminya Buatlah sebuah catatan kecil Yang dapat kamu mengerti pada poin-poin penting Yang telah kamu baca Yang selanjutnya itu adalah Tentukan aspek-aspek yang paling penting Yang sama saja kita merangkum yang tadi Yang kemudian Kita selanjutnya itu Mengidentifikasi kosak kata kita Dan yang kita tulis tadi Yang terlaki biasanya pastikan tetap ringkas Atau tetap yang menyangkut Sautkan hal-hal yang penting saja Sangat secara ringkas Itu ya yang seperti padat Dan bisa dipahami oleh masyarakat Kita berlanjut yang ke Menulis ringkasannya Yaitu mulai mengidentifikasi rumusan masalah Pada bagian pendahuluan Yang harus mendiskusikan fokusan Dan tujuan dari adanya penelitian ini Bagian permulaan ini Ditulis dalam komentarmu sendiri Kemudian kita diskusikan Metodologi yang digunakan penelit Dan yang kata lain Kamu wajib meringkas tentang cara Dilakukan penelitian untuk melakukan penelitian tersebut Selanjutnya itu Deskriptikan hasil penelitian Dan yang terakhir Hubungkan gagasan utama Dengan yang ditampilkan Dalam artikel Oke sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan Wabilahi taufiqadayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh